Jelas disebutkan orang yang pertama memperkenalkan penyembahan ibadah berhala ini, Amru' bin Harif namanya. Dan ini sampai ke kawasan Ka'bah, yang memerintah kawasan Al-Qa'bah. Dan itu mengganti ajaran yang sifatnya monotistik, Tauhid menjadi apa itu? Dimasukin berhala itu. Berhala-berhala itu dimasuk. Terus ada keterangan yang mana di situ? Disebutkan Jurhum. Jadi tidak dengan kata-kata Yaman, tapi dengan istilah Jurhum. Tapi kalau disebutkan Jurhum, di mana itu? Kawasan Yaman. Jurhum itu maksudnya? Nama kawasan, sama dengan Hadhramaut tadi. Jadi Hadhramaut, Jurhum, itu kawasan Arabia bagian selatan. Baca coba di situ. Wakotalah Jurhumah Bani Ismail. Jurhum di situ Bani Ismail, Pak. Itu ditulis di kitab yang Anda baca. Kenapa dikutuk-kutuk Jurhum leluhur Yaman? Kokton tidak nambung Ibrahim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama panjangkan puja, puji, dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan semesta alam, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul lagi, terutama berkumpul bersama keluarga, anak, istri, dan handai taulan. Selamat dan salam semoga tercurah rimpahkan kepada nunjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syapatnya. Amin. Sebagai penjelajah ilmu, kita dihadapkan pada tugas monumental untuk menerangi gelapnya ketidaktahuan dan membawa cahaya pengetahuan kepada dunia. Melalui disiplin ilmu ini, kita menemukan keterhubungan yang mengikat segala sesuatu. Seiring kita melangkah jauh, mari kita tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga membaginya dengan orang-orang pengetahuan masa depan. Dalam setiap eksplorasi dan eksperimen, kita menemukan bahwa keberanian untuk bertanya adalah kunci menuju pencerahan. Ilmu pengetahuan adalah tonggak peradaban, dan dengan menghormati warisan ini, kita membuka pintu bagi generasi mendatang. Namun, kita memastikan bahwa keberhasilan dan signifikansi penelitian itu sendiri tidak terkompromi oleh keputusan untuk menyembunyikannya. Kita berharap semua dapat bekerjasama untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif, mengakui bahwa setiap penelitian memiliki tahap persiapan yang berbeda. Seperti video berikut dari videonya Gus Jaini Channel yang membahas mereaksi video Menehem Ali, yaitu ketidakjujuran membicarakan kitabnya tentang nasab Bani Alawiyaman dari ketersambungan kepada nasab Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dari Sukun Curhum. Mari, kita simak video dari Gus Jaini yang saya anggap sangat bagus sekali buat pengetahuan kita semua. Ya, dibaca itu, susah kalau buatannya ya. Saya baca gampang-gampangnya saja. Jadi, Haris itu menguasai Ka'bah. Kemudian, setelah Amr bin Luhai ini dewasa ya, sudah dewasa, sudah besar. Dia cabut Haris itu, Haris Jurhum, Pak, dicabut dari Ka'bah itu. Kemudian diperangi. Baca coba di situ. Jurhum di situ, Bani Ismail, Pak. Itu ditulis di kitab yang Anda baca. Kenapa dikutuk-kutuk Jurhum leluhur Yaman? Kokton? Tidak nyampung Ibrahim? Tidak ada urusan dengan Ismail? Pertama kali merusak, Ka'bah? Ternyata malah kitabnya bicara Jurhum itu Bani Ismail. Dia yang megak, yang merusak adalah Amr bin Luhai atau Bin Rubiah. Nama lainnya, Luhai atau Abu Khuza'ah, kalau tidak salah dikenalnya. Kabilah Abu Khuza'ah, Al-Khuza'ah. Itu, Pak, ya. Ini semua orang bisa baca. Bapak, hati-hati kalau baca kitab. Kalau baca-baca Ibran, mungkin orang tidak paham. Tapi kalau baca kitab, semua orang paham, Pak. Ditampilkan sekilas Amr bin Haris, salah nyebut nama, terus disegas di suku Jurhum. Mungkin saya terlalu keras, ya. Tapi biar kamu paham, karena saya kadang-kadang selalu kamu anggap, saya kok ngertik pakar filologi, saya kan tidak paham filologi. Saya tidak bicara filologi. Saya bicara baca kitab. Kalau ada yang tidak bertanya, mari berdebat dengan saya masalah ini. Kemudian, yang menarik adalah, kalau masalah ceritanya, kenapa bisa, siapa namanya ini, Amr bin Luhai ini membawa berhala, itu ada ceritanya di bawah itu. Jadi pertama kali dia sakit, terus kemudian dia ada satu kaum dari Syam malah, ya. Nyembah berhala, terus ada sungainya, terus berpandis, sembuh. Akhirnya tertariklah dengan berhala itu, lalu dibawalah ke Kaabah, ya. Nah, itu cerita yang lain. Jadi, saya luruskan bahwasannya juruhum itu, yang lurus memegang Kaabah, diserang, diekspansi oleh Bani Al-Azdi, ya. Atau suku Al-Azdi, yang bernama Amr bin Robi'ah, atau Bin Luhai. Kemudian, kenapa bisa juruhum ini disebut Bani Ismail, itu harus dijawab oleh Pak Doktor, ya. Baca kitab fair, ya. Jangan dibaca yang kita cocok, terus yang ada dalam kunung disekip. Nah, itu tidak jujur, atau tidak memuasai isinya, jangan begitu. Karena, Pak, saya kasih tahu. Duhum itu, adanya Kokhton, ya. Seperti yang Bapak bilang, kan. Al-Azdi itu, nasabnya juga ke Kokhton. Nah, perhatikan, ya. Saya kasih clue dulu. Kita baca hadis Nabi, tidak pernah ada Nabi mencelah suku Al-Azdi. Justru memuji. Nabi secara sore menyebut Ahlul Yaman, ya. Nanti saya bahas tentang bagaimana Yaman, biar kamu anggap saya budak Yaman atau apa, ya. Biar kamu tahu, ada hadis Nabi memuji penduduk Yaman, memuji Yaman, ya. Bukan hanya Habib-Habib itu yang bicara itu, ya. Itu hadis Nabi, Pak, ya. Kemudian, Nabi spesifik menyebut Al-Azdi. Makanya bingung, Al-Azdi ini kemana? Maka, ulama nasab itu merunis pendapat-pendapat ini ke Kokhton. Kokhton ini siapa? Ulama itu, atau sahabat itu, bukan tidak tahu, Pak. Ada dalam kitab Taurat, Kokhton itu bin Abir, jalur saudaranya Pelek, ya. Abir punya anak Pelek, turun ke Adnan, Ismail. Punya anak Kokhton, turun ke orang-orang Yaman. Bukan tidak tahu mereka. Tetapi, itu dianggap itu sumber dari Taurat. Sementara mereka punya pendapat sendiri. Bahwa Kokhton yang disebut sekarang itu adalah Kokhton yang kedua, Al-Kohhtoni As-Sani. Kokhton yang pertama, yang bin Abir itu sudah ingkirat, terputus. Sementara Kokhton yang masih sampai kepada kita, yang jalurnya dari Ismail. Makanya, juruhum pun di situ oleh Sa'ib Al-Kalabi, penulis kitab yang anda baca itu disebutlah Bani Ismail. Itu, Pak. Begitu, ya. Begitu kalau baca kitab, ya. Biar kita itu ngerti, gitu, jalurnya. Lain, kalau baca manuskrip, saya tidak paham. Bagaimana baca Taurat, saya tidak paham. Tapi kalau baca kitab, jujur. Wahed bin Munabih. Ulama-ulama bahkan sekelas sahabat Ibn Abbas, itu mengatakan Kokhton itu memang Bani Ismail. Dari jalur keluarga Ismail. Makanya, juruhum dari Kokhton. Kokhton Ismail. Al-Asdi, apalagi? Asdi, nasabnya tidak ada ihtilaf ke Kokhton. Kokhton ke Ismail. Memang ihtilaf Kokhton ini, Pak. Ihtilaf ulama itu. Tetapi, yang banyak sekali riwayatnya itu Kokhton itu yang sekarang, Kokhton As-Sani, itu dari jalurnya Nabi Ismail. Sekarang begini, Pak. Kalau misal ada perbedaan Taurat dengan hadis, mau pilih Taurat. Karena lebih tua. Karena lebih mendekati. Tidak mungkin sezaman dengan Kokhton juga. Karena lebih tua masanya. Ini kan bahaya. Oh, Nabi keliru berarti. Atau sahabat keliru berarti. Kalau lebih benar mereka. Oh, sumber eksternal. Eksternal itu dipakai kalau mengkonfirmasi. Kalau bertentangan. Awal-awal nanti masalah sejarah. Nanti lama-lama masalah ajaran kita ikut Injil. Jadi mari kita tahu porsinya. Dalam agama ini ada bagaimana kita menyikapi riwayat-riwayat dari Bani Israel. Lanu Kadjibu, Lanu Sedik. Ya tidak perlu didusahkan, tapi tidak perlu diikuti. Bagaimana caranya? Ya lihat. Ya kalau cocok kita pakai kalau bertentangan nyata-nyata. Nah, begitu ya. Walaupun saya tidak agas di awal. Karena Kokhton yang mengatakan dari Ibir itu juga ada ulama-nya. Cuma kan sudah nyata-nyata berbeda. Kenapa dikitam kecamahan? Seolah-olah tidak ada perbedaan pendapat. Itulah yang sangat tidak jujur. Anda baca di sejarah dimanapun. Ketika bicara Kokhton, mesti ulama berbeda tiga. Pendapat. Kokhton ini kemana? Ada yang Bin Abir atau Ibir. Ada yang dari jalur Ismail. Ismail dari putranya Ismail yang bernama Nabat atau Nabit ya. Itu semua dibahas Pak. Yang membahas pun bukan orang sekarang Pak. Wahab bin Munabih. Abad kedua Hijriah ya. Abad pertama kalau tidak salah ya. Wafatnya tahun seratus berapa. Lahirnya tahun tiga puluhan gitu ya. Itu lebih senior dari kitab yang Anda baca. Kalau sudah tahu begitu. Berarti kita menjadi faham bahwa permasalahannya adalah. Enggak mesti. Semua yang Anda baca itu harus kita terima. Seolah-olah kita tidak punya pembanding. Kita juga punya pembanding. Dan orang pesantren itu bahasnya kitab. Bukan manuskrip. Bukan kitab Injil. Ketika kitab Injil bertentangan dengan kitab yang kita yakini. Bagaimana memahami hadis Nabi. Itu semuanya diambil. Bahkan dari Al-Quran. Kaitannya ketika alih-alih datang. Suku siapa yang datang. Kok tidak sinkron kalau suku ini begini. Maka ulama beristihab. Ya itu perkara dianggap keliru. Karena tidak sama dengan data yang lebih tua. Jaminannya data yang lebih tua itu benar. Apa? Apa mereka itu pasti menulis yang benar? Satu lagi yang paling penting. Yang mungkin orang lupa. Tidak akan pernah Anda temukan sumber dari eksternal manapun. Yang merilis nama-nama nasab Nabi Muhammad. Sampai ke Adnan secara rinci. Kecuali ulama-ulama nasab Islam. Dan itu yang menjadi saduran. Yang menjadi pegangan. Tidak bicara sezaman atau tidak. Bicara sezamannya hanya menyebut satu nama. Dan ketika ngelak. Saya tidak bicara nasab. Saya bicara tokoh historis. Ya sudah. Bawa-bawa nasab. Anda bicara saja bahwa Nabi Muhammad benar-benar keturunan Ismail. Ada kitab Injil. Ismail lain. Apa-apa. Oke. Tapi jangan bawa kembap nasab ini. Tidak nyambung. Nasab itu tertipa. Karena disebut nasab itu adalah. Bapak ke anak. It is all up. Mati. Nisbatnya bapak ke anak. Bin-bin-bin itu nasab. Namanya. Jadi begitu ya. Begitu. Saya tidak mau buka-buka data terlalu luas. Kalau ada yang tidak terima. Mari kita berdiskusi masalah ini ya. Apalagi tentang kohton itu ya. Apa benar kohton itu? Tidak ada perbedaan pendapat. Yakin bahwa kohton itu benar-benar bukan jari jalur Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Mari kita lanjutkan dengan semangat penasaran. Keberanian untuk mencari kebenaran. Dan tekat untuk mewariskan keajaiban ilmu pengetahuan kepada yang akan datang. Hingga nanti. Ketika kita menatap langit bintang-bintang. Kita tahu. Bahwa di dalam diri kita. Kita membawa api pengetahuan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton!